Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro semuanya Sekarang anda berjumpa kembali bersama channel pertanian sejarah Kali ini saya akan berbagi tentang Pengoplosan masalah insektisida Yang pertama dan yang kedua Saya akan menjelaskan tentang pengoplosan punisida Yang kebanyakan dilakukan oleh masyarakat petani yang dikita Tetapi mungkin tidak semuanya Tentang masalah pengoplosan ini Karena menganggap mereka para petani itu Dengan pengoplosan Pengoplosan tentang insektisida Ataupun punisida Ini adalah sangat efektif Untuk penanggulangan ama Nah apakah dengan bahan aktif yang berbeda itu Atau dengan bahan aktif yang sama Itu tidak ada dampak Ataukah efektif Nah ini adalah yang membingungkan Ataukah membenarkan Tentang masalah pengoplosan Insektisida itu Untuk penanggulangan masalah hama Kang Bro Nah untuk itu Kang Bro semuanya Yuk kita simak video saya berikut Salah satu contoh petani kita Akan menanggulangi masalah ulat Atau penggerak batang Atau ulat daun Ini salah satu contoh Satu jenis bahan aktif Semacam sipermetrin Lalu dicampur lagi dengan Bahan aktif yang lain Semacam abamektrin Atau segala macam Sampai tiga bahan aktif Nah Ini banyak di kalangan para petani kita Tapi ada juga yang betul-betul dirasakan Dan Betul-betul Bahwa ulatnya bisa ditanggulangi Nah ini tergantung daripada Banyak dan sedikitnya Daripada bahan aktif tersebut Karena di dalam Produksi Daripada bahan aktif tersebut Contoh ada Masalah kata-kata bahwa Sipermetrin ini adalah 250 gram per liter Terus contoh lagi Bahannya bahan aktif yang lain Ada 100 gram per liter Nah ini condong kelebih mana Tapi dengan bahan aktif yang berbeda Nah terus penanggulangannya masalah sama Artinya contoh ulat Seperti itu Nah Sebetulnya Kang Bro semuanya Itu yang efektif adalah Dengan bahan aktif yang 250 gram per liter Itu salah satu contoh Dan bahan aktif yang lain Yang 100 gram per liter Walaupun bahan aktif yang berbeda Kalah Contoh seperti itu Tetapi Kalau menurut teori Itu petani Seperti itu Tetapi kalau menurut ilmu kimia Kalau dengan bahan aktif yang berbeda Kalau dengan bahan aktif yang berbeda Itu tidak dibenarkan Karena tidak ada persenyawaan Atau tidak homogen Di dalam pengoplosan daripada bahan aktif Insek Oksisida Seperti itu Kecuali Kang Bro semuanya Kita melakukan pengoplosan Kita menggunakan Dari bahan aktif sintetis itu Adalah Demohipo Atau abamektin Salah satu contoh Ini kita dioplos dengan organik Atau pestisida nabati di organiknya itu Nah kita dioplos Dengan seperti itu Dan ditambah lagi Umpamanya supaya perkatnya lebih bagus Kita ditambah dengan sun leak Umpamanya seperti itu Nah itu menurut saya Itu yang benar Karena kimia hanya cukup satu Untuk menanggulangi hama Kalau berbagai campuran dengan Bahan aktif dari kimia semua Yang tidak homogen Atau tidak senyawa Itu tidak dibenarkan Itu buang-buang uang saja Dan bahkan Ini bisa menurut saya Yang pernah meneliti Di antara salah satu contoh Adalah wereng Atau ulat Atau penggerek batang Banyak oplosan Itu mengakibatkan adalah Kejenuhan Atau kekebalan daripada hama itu Itu salah satu contoh Seperti itu Kang Bro Tetapi kita tidak menyadari Bahwa Dengan pengoplosan berbagai Jenis bahan aktif Yang berbeda Itu adalah Nanti bisa Ini Ulat mati Lalu Kupu-kupunya mati Lalu Apalagi werengnya mati Itu mungkin secara kebenaran ya Tapi kalau teori tidak ada Seperti itu Ya mungkin Kalau Kang Bro Teorinya ada Seperti itu Kang Bro bisa komentar Di kolom komentar ini Karena yang saya pelajari Tentang masalah Kimia Kalau itu tidak Senyawa Itu tidak akan bagus Yang saya katakan tadi Salah satu contoh Kita untuk menanggulangi ulat Kalau dalam per liter Bahan aktifnya itu 250 gram per liter Itu umpamanya Sipermetrin Dan Ada lagi Dengan merek dagang yang lain Tapi bahan aktifnya Sipermetrin 100 gram per liter Nah itu yang masukkan Kalau buat saya Artinya Bahwa bahan aktif itu Adalah Senyawa Artinya Untuk menambah Power Atau kekuatan Untuk menanggulangi Masalah hama Itu yang saya benarkan Tetapi Kalau Kang Bro itu Mengaduk Atau mengopros Dengan bahan aktif Sipermetrin Abakmetrin Atau Triprofinol Nah itu Saya tidak masuk akal Karena dalam pelajaran Yang namanya Kimia Kalau untuk Satu tujuan Dengan bahan aktif Yang berbeda Itu tidak homogen Contoh seperti itulah Kang Bro Nah yang masuk akalnya Begini Bahasa petaninya Begini Andai kata Kang Bro ini Punya minyak Solar Minyak Bensin Juga disebut minyak Bahkan Minyak goreng Yang disebut minyak Ini dicampurkan Akan jadi apa Apakah ini bisa Untuk menggoreng Ataukah ini bisa Untuk Bahan bakar kendaraan Nah ini pasti Semuanya Tanya-tanya Apa ini tujuannya Itu tidak jauh berbeda Dengan bahan aktif Kita Tentang masalah Insektisida Bila mana Dicampurkan Tidak senyawa Ini akan ada Perubahan kimia Dan tujuan Yang tidak menentu Itu seperti itulah Kang Bro Tani semuanya Yang kedua adalah Masalah Pungisida Pungisida Itu Biasanya Kang Bro Itu jarang lah Yang saya lihat Tentang Pungisida Dicampur Dengan berbagai Pungisida Tetapi Ada saja Terutama Di kalangan Para petani Yang menanam Sayur mayo Salah satu Contoh Antrakol Dicampur Dengan bahan Aktif lain Atau Dengan Amistartop Atau Dengan lain Nah Ini juga Yang tidak Persenyawaan Tidak Dibenarkan Kang Bro Kalau menurut Saya Contoh Adalah Salah Satu Semacam DPK Najol Nah Ini adalah Kita ingat Biasanya Suka Jol-Jol Atau Benajib Yang Jib-jib Gitu Kayak gitu Nah Itu Kalau mau Dicampur Walaupun Dengan Merak Dagang Yang Berbeda Tapi Bahan Aktif Yang Sama Saya Sangat Setuju Dan Dibolehkan Kalau Menurut Saya Nah Tetapi Kalau Dengan Bahan Aktif Yang Berbeda Artinya Dengan DPK Najol Dicampur Dengan Benajib Contoh Seperti Itu Nah Itu Saya Tidak Setuju Tapi Mungkin Kang Bro Juga Ada Salah Satu Pertanyaan Kan Tujuannya Kita Itu Yang Satu Untuk Memberatkan Buah Yang Satunya Lagi Untuk Masalah Jamur Artinya Semacam Seperti Itu Terus Dicampur Kita Kita Itu Contohnya Pelaku Butrajol Dengan Bahan Aktif Yang Lain Atau Dengan Yang Zeb Atau Dengan Yang Apa Nah Ini Saya Tidak Setuju Ini Kan Kita Salah Satu Contoh Saya Tidak Promosi Dengan Salah Satu Produk Dari Sijenta Itu Satu Pungisida Dua Bahan Aktif Yang Berbeda Tetapi Yang Satu Bukan Untuk Jamur Yang Satu Itu Untuk Jamur Artinya Yang Satu Bukan Untuk Jamur Kenapa Itu Sebagian Daripada Hormon Artinya Hormonnya Ada Penanggulangan Masalah Jamurnya Ada Nah Seperti Itu Kang Bro Yang Tepat Seperti Itu Jadi Kita Dalam Pengoplosan Itu Tidak Sembarangan Kita Carilah Produk Yang Semacam Ada Dua Bahan Aktif Yang Berbeda Tapi Yang Satu Untuk Memberatkan Buah Yang Satu Lagi Adalah Untuk Penanggulangan Masalah Jamur Trepentif Dan Akuratif Atau Protektif Dan Akuratif Men Mood Tidak 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 Mood Terima kasih.